Pendekar Gunung Lawu Jilid 1 Sebagaimana keadaan hampir semua gunung yang terdapat di Pulau Jawa, Gunung Lawu pun terkenal akan keindahan pemandangan alamnya. Tawang mangu, sarangan dengan telaganya yang luas, cemara semu, dan masih banyak pula tempat-tempat indah merupakan kebanggan Gunung Lawu. Para pelancong yang datang mengisirahatkan pikiran mereka yang penat dan panas karena terlampau banyak diperas di dalam kota, mendapat kenikmataan lahir batin jika telah berada di lareng Gunung Lawu. Tubuh mereka yang lelah terasa sehat segar karena hawa gunung yang sejuk seakan-akan membersihkan ruang dada seakan-akan membersihkan ruang dada mereka yang kotor berdebu. Pikiran yang biasanya selalu penuh dengan siasat dan tipu-tipu di dalam perjuangan mencari uang, halam maupun haram, menjadi tenang tenteram jika mereka telah berada di Tawang Mangu. Jika para pelancong itu menyewa kuda atau berjalan kaki dari Tawang Mangu menuju ke sarangan, di sepanjang jalan mereka akan menikmati tamasya alam yang indah mengagumkan. Kekuasaan Tuhan nampak nyata, kebesaran hasil ciptaan Tuhan terbentang luas, bersih daripada hasil ciptaan manusia yang lebih banyak mendatangkan pertengkaran dan kesulitan daripada perdamaian dan kebahagiaan. Seperti biasa pada suatu hari pagi-pagi sekali beberapa orang tukang kuda telah berkumpul sambil menuntun kuda masing-masing di depan hotel Permai di Tawang Mangu. Mereka tahu benar bahwa dari sepagi itu belum waktunya bagi para pelancong keluar dari hotel. Orang-orang kota itu tak tahan hawa dingin dan mereka masih sayang meninggalkan bantal guling dan kamar yang melindungi mereka sari mbon pagi yang dingin meresap tulang. Karena yakin bahwa masih banyak waktu bagi mereka untuk menanti pelancong-pelancong itu keluar, para tukang kuda berkumpul mengelilingi pikulan pak dan hu yang penuh dimuati teh dan kopi panas, goreng ubi, dan beberapa macam makanan. Gunung. Mereka mengopi sambil mengobrol, seperti biasa membicarakan pengalaman mereka dengan para pelancong di hari-hari yang lalu. Para pelancong orang kota tentu tak pernah menyangka bahwa bapak-bapak gunung yang sering mereka bicarakan dan celah karena kesederhanaan dan kebodohan mereka itu, kini sedang mempercakapkan dan menertawakan kebodohan dan kecanggungan orang-orang kota yang menganggap diri lebih pintar itu. Penyewaku kemarin yang punya mobil biru itu, sungguh pun kelihatan gagah berani, tetapi ketika kudanya naik bukit di pinggir jurang, lalu gemetar ketakutan dan turun dari kuda, padahal kuda itu telah kutuntun. Ia rela berjalan kaki sehingga kudaku menganggur saja. Untung bagiku, kudaku tak sangat lelah, bercerita pak Karyo. Penyewaku lebih lucu. Lagi. Iya. Berpakaian. Seperti. Cowboy. Apa itu cowboy tanya sarju kepada jiman, tukang kuda yang masih muda dan tidak berbaju di pagi sedingin itu. Engkau belum pernah melihat cowboy dulu ketika aku pergi ke pamanku di Solo, pernah aku menonton gambar hidup yang menggambarkan cowboy-cowboy pandai naik kuda. Nah, ia berpakaian cowboy dan lagaknya seperti lagak yang kulihat di gambar hidup ketika mula-mula ia memiliki kudaku. Tapi, ketika meninggalkan tawang mangku belum juga sampai di cemara sewu, ia terpaksa membatalkan maksudnya. Bahkan pulangnya ia berjalan kaki bersamaku, mengapa jiman tertawa. Jalannya pincang-pincang. Hampir aku tak dapat menahan tawaku. Engkau tahu mengapa ia pincang dan tak berani naik kuda pula? Pantatnya lecet. Baru juga naik kira-kira sejam, pantat cowboy kuda itu sudah lecet. Haha suara ketawa jiman disusul oleh kawan-kawannya sehingga serentak mereka tertawa gembira. Yang aneh sekali penyewanya, berbicara pakadar. Ia seorang setengah tua, gerak-gerik dan tutur sapanya halus-halus. Ia naik kudaku perlahan-lahan, dan aku menuntunya. Ketika sampai di cemara sewu, ia minta beristirahat. Dan dikeluarkanlah bekalnya roti dengan isinya kuning-kuning entah apa namanya. Aku pun lalu mengeluarkan ubi bakar yang ku bawa dari rumah. Lalu apa yang terjadi? Ia minta aku bertukar makanan. Ia makan ubiku dengan lahap dan enaknya. Sungguh lucu sekali orang kota itu, bagaimana rasa rotinya bertanya seorang kawan. Rasanya memang wangi, tanpa terlampau asin. Demikinlah, ramai mereka membicarakan orang-orang kota dengan gembira, orang-orang kota dengan kelakuan yang mereka anggap ganjil. Jiman menggerutu mengapa orang-orang kota belum juga ada yang keluar dari hotel. Mereka tidak tahu bahwa seorang daripada para tamu yang tiba kemarin sore dengan otobis dari Solo, sejak ayam mulai berkokok tadi telah meninggalkan kamarnya. Ia adalah seorang pemuda tanggung, bertubuh kurus dan berpakaian celana panjang dan kemeja lengan panjang pula berwarna kuning gading. Ia datang seorang diri dan menuliskan namanya di buku hotel, Pamadi. Telah berjam-jam ia duduk di atas sebuah batu besar di atas bukit kecil. Bukit itu tak jauh letaknya dari hotel, ia hanya menggunakan waktu 10 menit untuk menyapanya. Bagaikan kenapa sona dan lupa diri ia duduk seorang diri di tempat yang sunyi itu, berkawankan burung-burung yang berkicau bersahut-sahutan di atas pohon, menyayangi bunyi jengkrik dan kokok ayam jantan yang makin lama makin mengurang. Ketika sinar matahari telah membayangkan fajar menggantikan malam sehingga embun yang bergulung-gulung tak tampak sehitam tadi, kini agak keputih-putihan dan dapat ditembus pandangan mata, sengguh pun matahari sendiri masih bersembunyi tempat duduknya dan menuruni bukit dari sebelah sana yang menuju ke jalan, dari mana ia langsung menuju ke hotelnya. Beberapa orang tukang kuda mengelilinginya. Sewa kuda, dan ini kuda baik, Gus, mari naik kuda saya, dan ia jinak seperti domba. Demikian mereka berebut menawarkan kuda, namun yang ditawari hanya menggelengkan kepala lalu duk di atas sebuah daripada kursi-kursi yang disediakan di depan hotel. Pama didatang ke Tawang Mangu baru sekali itu, dan bukan maksudnya untuk sengaja berpesiar atau mencari kesenangan, sungguh pun setelah tiba di situ tiada putusnya ia mengagumi keindahan tamasya alam. Ia datang ke Tawang Mangu memenuhi dorongan sesuatu yang ganjil, seakan-akan ada sesuatu menggerakkan kehendaknya untuk segera pergi dan melihat Tawang Mangu. Pamadi adalah seorang pemuda yatim piatu. Ia sudah tak ingat sama sekali bagaimana rupa ayahnya. Tapi ia masih ingat bahwa ibunya A'alah seorang wanita cantik dan bahwa semenjak berusia lima tahun ia ditinggal ibunya yang menyerahkannya ke dalam asuhan asmara Taman Harapan, tempat anak yatim piatu dirawat. Bertahun-tahun ia menderita kesedihan rindu kepada ibunya. Tapi lambat laun perasaan sedih itu dapat juga diatasinya, bahkan kini ia hamper tak ingat bagaimana bayang-bayang suram belaka dalam ingat bahwa ibunya bernama Mintarsi. 10 tahun ia dirawat dan dididik di dalam asrama itu, menjadi kesayangan semua pengasuh dan guru asrama itu karena sangat rajin, penurut dan pandai. Ia mendapat didikan seperti di sekolah dan di samping itu ada pendidikan pelajaran Fak dan Pamadi memilih bagian mesin. Karena tiada sana keluarga, maka setamatnya pendidikan di asrama itu, Pamadi tetap tinggal di situ dan bekerja membantu pekerjaan para pengasuh. Ia ikut mengajar dan mendidik anak-anak yatim piatu yang diasuh di situ. Sambil mengenang nasibnya, Pamadi mendengarkan percakapan para tukang kuda yang masih saja mengerumuni pikuan Pak Danung. Mana Pak Wiro Jangkong, Tengkorak? Mengapa ia dan kudanya belum kelihatan Pamadi heran mendengar ada orang yang bernama demikian ganjil dan serem? Maka ia perhatikan percakapan mereka lebih lanjut. Mungkin Jim Dawuk, Jim berarti setan, Dawuk warna kelabu, mengamuk lagi, kata Pak Karyo tukang kuda yang tua. Aku pun pernah dengar tentang Jim Dawuk mengamuk, bagaimanakah ceritanya? Pak Karyo tanya Jiman, dan Pamadi makin tertarik hatinya. Pak Karyo mengisap rokok kelobotnya, kelobot ialah nama kulit jagung dan dipakai orang penggulung rokok, dan mengejap-ngejapkan matanya, nampaknya senang sekali mendapat ketika untuk menceritaan sesuatu yang menarik. Setahun atau lebih yang lalu, pada suatu senja ketika Pak Wiro Jerangkong sedang mencangkul kebun, nampak olehnya seekor kuda berbulu Dawuk berlari-lari bagikan gila. Ia segera mengejarnya karena menyangka bahwa kuda itu milik seorang tetangga yang terlepas dan kabur. Kuda itu menyepak dan menyeruduk sana-sini, menghancurkan pikulan mangun yang penuh makanan, dan ketika akan ditangkap ia menyepak bardiman hingga terpental berguling-guling, lalu memasuki warung Mas Darmo. Dan disitulah kuda setan itu tertangkap setelah merusak warung Mas Darmo dan melukai tiga orang lain, Pak Karyo berhenti sebentar untuk menyedot-nyedot rokoknya yang hamper padam. Lalu bagaimana, Pak mendesak jiman? Memang kuda itu cocok untuk menjadi kuda Pak Wiro Jerangkong. Belum pernah aku melihat kuda seganjil Jim Dawuk atau orang seaneh Pak Jerangkong. Kuda itu tak mungkin dapat ditangkap. Galaknya bukan kepalang. Dihampiri dari belakang, dia menyepak-nyepak, dari depan, ia menggigit-gigit. Akhirnya Pak Wiro Jerangkong tampil ke depan. Dihampirinya kuda itu dari depan dan ia membaca mantra. Entah mantra apa yang dikomat-komitkan di bibirnya itu, hanya terdengar olahku ketika ia membuka mantra-nya yang berbunyi, Hang, Nirbaya sedia rahayu dan, Ajaib, kuda itu menjadi jinak dan menurut saja dipasangi kendali oleh Pak Jerangkong. Ia berhenti pula. Semua orang, terhitung pamadi yang kini telah mendekati mereka, sangat tertarik dan memandang wajah Pak Karyo seakan-akan tergantung pada bibirnya. Lalu bagaimana pertanyaan ini diucapkan oleh lebih banyak dari dua mulut. Yang aneh sekali, Pak Jerangkong mengakui kuda itu sebagai miliknya dan ia rela mengganti semua kerugian. Kerugian Mangun, ongkos berobat Bardiman dan beberapa orang lain yang kena sepak dan juga kerugian Mas Darmo. Sehingga rumah gubuknya, milik satu-satunya, dijual untuk membayar semua pengganti kerugian itu. Coba pikir, gila tidak orang itu, kudanya aneh orangnya pun aneh. Mungkin kedua-duanya gila, mengomentar seorang pendekar. Eh, jangan berkata sembarangan. Mungkin kuda itu keturunan iblis. Pernah ku dengar kata orang Pak Jerangkong membakar dupa di depan kuda itu tiap malam Jumat, berkata Jiman. Pada data itu beberapa orang pelancong keluar dari hotel. Segera sekalian tukang kuda berdiri dan menghampiri mereka. Dahulu mendahului menawarkan kuda mereka. Tak lama kemudian habislah semua itu dituntun oleh masing-masing tukang kuda. Seorang tukang kuda yang pergi paling akhir, tiba-tiba berseru, Hi, Pak Jerangkong, mengapa engkau terlambat datang? Pamadi segera memandang ke arah tukang kuda itu melambaikan tangan. Dari jalan yang menurun datang seorang tua sambil menuntun seekor kuda tinggi. Setelah mereka dekat, tampak oleh Pamadi betapa cocoknya kuda dengan penuntunnya itu. Kudanya berbulu abu-abu, namun terbayang sesuatu yang tidak terdapat pada muka kuda biasa. Sesuatu yang mengerikan. Entah mulutnya yang selalu memperhatikan gigi karena bibir atasnya ditarik ke atas itu. Entah sepasang matanya yang seperti mata manusia, mengandung gerak seakan-akan mengerti seperti pengertian orang itu, atau entah jambulnya yang tinggi melambai di antara kedua telinganya itu. Tubuhnya tinggi kurus, keempat kakinya panjang-panjang dan bagian bawah dari kakainya semua berbulu putih. Nyata bahwa kuda itu tidak mendapat perawatan cukup baik. Pamadi lalu mengalihkan perhatiannya kepada penuntun kuda yang tak kalah ganjilnya. Orangnya tinggi kurus seperti kudanya pula. Ia tak berbaju sehingga nampak tulang-tulang rusuknya. Kepalanya gundul dan berdaging sedikit juga pada mukanya, sehingga membuat metu dan pipinya mencengkung ke dalam. Demikian pun lengan tangannya tampak hanya tulang dan kulit belaka. Pantas saja ia disebut jerangkong. Seandainya celana hitam panjang yang menutupi kedua kakinya itu dilepaskan, tentu ia akan menyerupai tengkorak hidup benar-benar. Ia menuntun kudanya perlahan-lahan menuju ke halaman depan hotel permai lalu mendekati tiga orang pelancong laki-laki yang tadi tidak kebagian kuda. Naik kuda, dan suaranya besar dan parau, tak bersemangat dan kedua matanya memandang acuh-ta'acuh. Tiga orang tamu itu saling berbisik, kemudian ia antara mereka mendekati tukang kuda kurus itu. Engkau kah yang bernama Pak Jerangkong? Dan kuda setan ini kudamu yang disebut jemdawuk tanyanya. Barangkali tuan mendengar obrolan orang-orang gila itu, jawabnya, nama kuiru singo dan kuda ini si dawuk, ketiga orang itu berbisik-bisik pula dan seorang di antaranya berkata, siapa orangnya mau naik kuda setan dan dikawani oleh seorang mayat hidup seperti dia? Hai! Berdiri bulu tengkuku perkataan yang bersifat olok-olok ini terdengar oleh Pak Madi di dekat mereka. Tiba-tiba timbul rasa kasihan dalam hatinya kepada orang tua kurus itu, lalu segera dihampirinya Pak Kuiro Singo. Pak, kudamu akan kusua. Antarkan aku ke cemara sewu, Pak Singo memandangnya dengan matanya yang lebar dan dalam. Baik, dan naiklah, Pak Madi hendak mencela sebuatan dan itu, tapi tiba-tiba seorang yang berpakaian cowaboy datang membalapkan kudanya menuju tempat mereka. Ia adalah seorang pemuda gagah dan melihat keadaan sepatu serta pakaiannya yang serba mewah itu, tahulah orang bahwa ia tentu akan orang kaya. Di belakangnya datang pula seorang lain menunggang kuda juga. Ah, dan, jangan membalap saja. Kuda ini tak mungkin dapat lari secepat si Rimang. Saya khawatir yang kau akan susat jalan nanti, pemuda itu tertawa sobong, bukan salahku. Aku tidak biasa naik kuda merayap seperti kong. Kemudian ketawanya makin keras ketika ia melihat Pak Singo dan si Dawuk. Ha, ha. Lihatlah kuda jahanam itu, alangkah kurus kering dan buruknya. Barangkali sudah sebulan tak kau beri makan, ya Pak Oloknya kepada Pak Kuiro Singo. Biarlah, den. Ia masih marah karena kemarin ia terlempar dari punggung si Dawuk. Bukan salah si Dawuk, salahnya sendiri karena ia sombong dan memukul Dawuk dengan tongkatnya. Dawuk meloncat tinggi dan ia terpelanting, Hi, Pak Kurus. Tulikah engkau. Sudah kau beri makan kudamu yang kelaparan itu? Ha, ha. Kutanggung kuda E dan itu tak kuat lari lebih dari satu kilometer. Apalagi membalap. Kuda kelaparan seperti tukangnya agaknya pemuda itu masih marah mengingat halnya kemarin. Sudah terpelanting jatuh, masih ditegur oleh Pak Singo karena memukul kudanya. Tapi mendengar olok-olok itu Pak Singo diam saja. Mari dan, kita berangkat, ajaknya kepada Pamadi. Hari telah siang, Pamadi tidak asing lagi duduk di punggung kuda. Di asrama Taman Harapan ada dua ekor kuda penarik Andong, Dokar, Direktur Yayasan, dan sejak memelihara dua ekor kuda itu, memandikan dan memberinya makan. Maka sering pula ia naik kuda, bahkan tanpa pelanap pun ia sanggup membalapkan kuda yang ditungganginya. Setelah mendengar ajakan Pak Singo, ia paun segera meloncat ke atas pepunggung dawuk dengan sugapnya, lalu menjalankan kudanya dengan diiringi Pak Singo yang berjalan kaki di sampingnya. Hih, Pak Kurus. Beri makan dulu kudamu itu, nanti ia kelaparan. Eh, Buyung. Hati-hati kalau kuda itu lapar, engkau akan dimakannya. Ha, ha, Pamadi yang sejak tadi merasa kasihan kepada Pak Singo dan menahan marah mendengar rejekan dan hinaan pemuda sombong itu, segera menahan kendali kudanya dan bertanya kepada Pak Singo, Pak, bolahkan kudamu ini ku pakai berpacu melawan dia. Pak Singo memandangnya heran, lalu tersenyum dan mengganguk, Boleh tadi sudah kulihat, engkau pandai menunggang kuda. Aku tidak khawatir, Pamadi lalu memutar kudanya dan menghampiri pemuda sombong yang masih duduk di atas sirimang sambil tertawa menyengir. Sobat, engkau terlalu menghina orang tegur Pamadi. Pemuda itu melebarkan matanya, tak disangkanya bahwa Pamadi akan berani menegurnya. Eh, eh, si Buyung ini, lihat, ha, ha. Seperti citraksi naik kuda kepang sekalian orang tertawa melihat lagak nakal dan mendengar sindirannya yang lucu itu. Tapi banyak pula yang tak senang dan merasa penasaran melihat kesombongannya. Pakaianmu seperti coboi, tentu engkau pandai naik kuda. Beranikah engkau berpacu melawan aku Pamadi menantang, tak. Perdulikan sindirannya yang menghina itu. Melawan engkau. Di atas kudamu itu. Awas Buyung, jangan-jangan engkau akan terbanting mampus berani tidak Pamadi mendesak. Eh, jangan sombong, kawan. Apa taruhannya aku bukan orang kaya, tapi, tunggu dulu Pamadi meloncat turun dan lari ke kamarnya. Dia ambilnya seluruh miliknya, ialah tas pakaian berisi beberapa setel pakaian dan uang. Nah, katanya, ini milikku semua. Ambillah kalau engkau dapat mengalahkan aku. Pemuda itu menggerak-gerakan hidungnya seakan-akan mencium sesuatu yang berbau busuk. Aku tidak membutuhkan tas bobrok dengan isinya yang tak berharga itu. Begini saja, kalau kau kalah, engkau harus menjadi penuntun kudaku dari sini kesarangan. Bagaimana jadi jawab Pamadi? Dan kalau aku menang pemuda itu tak menjawab, hanya tertawa masam. Engkau tak mungkin menang, katanya. Bagaimana juga, harus berjanji dulu, mencelah seorang daripada tiga pemuda pelancong yang tadi menolak tawaran Pak Singo. Mereka memperhatikan perdebatan itu dengan tertarik dan gembira. Aku tak ingin engkau menjadi penuntun kudaku, kata Pamadi, karena tentu engkau takkan kuat berjalan kaki sejauh itu. Taruhanku begini, kalau aku menang, engkau harus minta maaf kepada Pak Wiro Singo, karena hinaanmu tadi dan mencium tangannya tanda hormat. Pemuda itu memerah muakanya, memandang berganti-ganti kepada Pamadi, si Dawuk, dan Pak Singo dengan mati merah. Baik gramnya. Tiga orang pemuda pelancong itu dengan gembira, lalu mencari batas perlumbaan. Diputuskan bahwa mereka harus mulai dari depan hotel menuju ke selatan dan balik kembali setelah mengelilingi bukit kecil di belakang hotel. Pamadi dan pemuda Congboi itu bersiap di atas kuda masing-masing dan setelah seorang pelayan hotel yang keluar pula menyaksikan pertandingan itu memberi tanda dengan kebutan sapu tangan, kedua pembalap itu melarikan kuda mereka. Pertama-tama si Dawuk dengan segera melalui setengah putaran bukit. Pamadi mendekatkan kepalanya ke arah telinga si Dawuk berbisik, Tolonglah Pak Jerangkong. Benar-benarkah engkau kalah? Olahnya? Iya. Tepuk-tepuk bunggung Dawuk. Seolah-olah mengerti akan maksud penunggangnya, si Dawuk segera menggerakkan keempat kakinya dan memalap sekuat tenaga. Jambelnya mengacung ke atas bagaikan tiang bendera peperangan. Keempat kakinya tak menginjak bumi lagi agaknya. Pamadi memicinkan mata. Angin menderu-deru di kedua daun telinganya. Leher bajunya kemasukan angin hingga bajunya menggembung di punggungnya. Sebentar saja tersusulah Chowboy itu dan tertinggal jauh sekali, Pamadi mencapai tempat semula dengan sambutan tampik sorak riuh gembira. Tapi Pamadi tidak memperhatikan itu semua, hanya memandang ke arah Pak Jerangkong yang menatapnya dengan wajah bangga. Pemuda Chowboy itu datang dan disambut sorakan dan tertawa ejekan. Mukanya merah Pak Am. Hayo turun, dan bayar taruhanmu kata Pamadi, tapi lawannya itu hanya memandang benci, lalu mencambuk kudanya meninggalkan tempat itu, diiringi oleh kawannya yang mengantar tadi. Hei, tegur Pamadi, tapi... Pak Jerangkong. Segera menghampirinya. Biarlah ia pergi, den. Mari kita berangkat saja, namaku Pamadi, pak, dan tidak pakai segala macam raden, oh, maaf, nak Pamadi, jawabnya tersenyum dan pemuda itu turut pula tersenyum. Pamadi menyewa seekor kuda lain untuk Pak Jerangkong dan mereka berangkat menuju. Cemara selu. Tas Pamadi yang kecil itu dibawa oleh Pak Jerangkong indah sungguh pemandangan di sepanjang perjalanan. Pamadi merasa seakan-akan bermimpi. Dari atas tebing tinggi ia memandang ke bawah, di mana terbentak keindahan alam hijau menguning menyedapkan mata, pikiran, dan jiwa. Suara burung-burung berkicau menyedapkan telinga dan perasaan. Harum kembang mawar yang tumbuh di depi jurang-jurang, bau rumput-rumput hijau yang dihiasi air embon mengintan, dan bau bumi yang sedap itu memenuhi hidung dan kerongkongannya, masuk ke dada bersama-sama hawa udara yang segar, jernih dan sejuk. Berkali-kali ia terhenti dan menanyaan keterangan kepada Pak Jerangkong tentang nama sesuatu bukit dan dusun. Ketika mereka sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan pohon liar dan alang-alang, Pamadi melihat sebuah di tempat jauh. Bukit itu berwarna lain daripada bukit-bukit lain yang mengelilingi tempat itu. Warnanya kehitaman-hitaman, penuh pohon dan nampak menyeramkan. Itu bukit apa, Pak tanyanya. Yang menjulang ke atas itu disebut Pronggondani, Pak Jerangkong menerangkan. Pronggondani Kerajaan Gatut Kaca Pak Jerangkong tersenyum. Mengganguk. Begitulah kiraya. Tapi maksudku bukan yang tinggi itu, Pak. Lihatlah bukit hitam di sebelah kiri itu. Nah, itu. Apakah nama bukit itu itu? Itu aku tidak tahu. Jawaban dan suara Pak Jerangkong membuat Pamadi tiba-tiba memalingkan muka memandangnya. Dilihatnya wajah. Penuh. Keriput. Itu menjadi pucat. Ia heran. Tidak tahu. Sungguh aneh, Pak. Semua bukit engkau ketahui namanya, kecuali yang satu ini, justru bukit ini yang teristimua dari yang lain. Marilah kita terus, den. Jangan membicarakan hal itu. Pamadi makin heran tapi ia terpaksa memajukan kudanya mengikuti kuda Pak Jerangkong. Setelah mereka memasuki hutan pohon cemara dan jati, Pak Jerangkong berkata, maafkan aku, Den. Tadi aku tidak berani membicarakan gunung itu karena masih kelihatan. Gunung itu adalah gunung tak bernama dan di situ terdapat hutan-hutan lebat. Tak seorang pun pernah naik ke sana. Mengapa, Pak? Karena mereka takut. Di sana ada sebuah gua angker yang disebut Gua Siluman. Lagipula tidak ada jalan menuju ke gunung itu karena dikelilingi jurang-jurang yang sangat curam dan tak mungkin dapat dilalui orang. Kata orang gunung itu sangat angkar, bahkan orang yang berani membicaranya pada waktu gunung itu nampak di depan mata, berarti akan mendatangkan malapetaka. Dalam hatinya, Pamadi tak percaya akan tahiul ini, tapi ia sangat tertarik. Ia hendak bertanya lagi, tapi tiba-tiba si Dawuk mengeluaran semua ringkikan yang keras dan ganjil. Kuda itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya sehingga Pamadi hampir saja terpelanting. Pak Jerangkong nampak pucat, kudanya pun memerontak dan memekik-mekik. Salahmu, dan, bisiknya. Celakalah kita, kenapa, Pak tanya Pamadi, tengkunya terasa dingin. Penjaga gunung mencari mangsa, belum sempat Pamadi menggunakan pikirannya untuk memahami arti kata-kata ini, mendadak dari alang-alang di sebelah mereka terdengar suara gerengan hebat. Kuda Pak Jerangkong bagaikan peluru meriam meluncur maju melarikan diri dengan Pak Jerangkong seakan-akan bertiarap membujur di punggungnya. Si Dawuk mengeluarkan teriakan ganjil pula, teriakannya sangat keras melebih kerasannya suara gerengan tadi, dan Pamadi melihat kepala seekor harimau besar yang telah keluar dari alang-alang cepat menghilang ketika Dawuk meringkik. Setelah meringkik sekali lagi, si Dawuk lalu memutar tubuh dan terbang pergi, membawa Pamadi yang telah lemas ketakutan itu mendekam di atas punggungnya. Arah yang diambil oleh si Dawuk menuju ke jalan yang dilalui tadi. Tapi makin lama makin cepatlah lari si Dawuk, melompati jurang-jurang kecil sehingga membuat Pamadi gemetar ketakutan. Pemuda itu merangkul leher kudanya dan mencengkeram rambut si Dawuk sambil menutup kedua matanya. Berjam-jam Dawuk lari bagaikan terbang, lebih cepat daripada ketika berpacu dengan cowok boy di depan hotel tadi beberapa jam itu seakan-akan berbulan-bulan bagi Pamadi. Tubuhnya lelah dan lemas, kepalanya pening. Hampir ia tak kuat menahan lebih lama. Hanya keteguhan hatinya saja yang memungkinkan ia tidak terlepas dari punggung Dawuk. Ia tak tahu kemana kuda itu menuju, dan ia hanya dapat menyerahkan asinya kepada jemaat kaki Dawuk yang bergerak tiada hentinya itu. Di dalam hatinya ia yakin bahwa sejam atau dua jah saja lagi dalam keadaan demikian, ia tentu akan menyerah. Kedua telapak tangannya telah terasa panas dan pedas dipakai mencekau bulu Dawuk dengan kerasnya, sedangkan tubuhnya diguncang-guncangkan demikian hebatnya. Untung baginya, tiba-tiba ia merasa kuda itu memperlabat larinya dan akhirnya si Dawuk hanya berjalan perlahan-lahan. Pamadi membuka matanya. Pertama-tama ia memandang kesekeliling. Tampak olehnya pohon-pohon besar dan bunga-bunga yang indah permai. Alangkah indahnya tempat itu. Kemudian diri pandangnya si Dawuk. Mulut kuda itu terbuka mengeluarkan nafas bergulung-gulung di depan mukanya yang berpeluh. Matanya yang bersinar ganjil itu seakan-akan berseri-seri gembira. Tiba-tiba timbul rasa kasih yang besar dalam hati Pamadi kepada kuda itu. Dipeluknya si Dawuk dengan mesra. Ia merasa bahwa kuda itulah kawan satu-satunya yang dapat diandalkan di tempat yang asing dan ganjil ini. Kembali ia memandang sekeliling. Cahaya matahari yang kini telah membubung tinggi menembus celah-celah daun pohon yang lebap dan rindang. Tiba-tiba terdengar suara melengking. Suara itu sangat merdu, sayup-sayup sampai tertiup angin seakan-akan sinar matahari yang membawanya turun dari angkasa. Kemudian lengking itu menurun naik dan melangung. Lagu yang ganjil. Pernah ia mendengar suling ditiup orang dalam lagu Jawa, lagu India, atau lagu Tionghoa. Tapi lengking ini bukan melakukan lagu yang pernah didengarnya. Bukan lagu Jawa, India, ataupun Tionghoa, namun terdapat kemiripan dengan ketiga-tiganya. Tak tahu ia lagu apakah itu, yang ia tahu pasti ialah bahwa lagu itu tentu lagu ketimuran. Ia yakin hal ini dan yakin pula bahwa alat yang berbunyi itu tentu suling atau semacam itu. Si Dawuk mengeuarkan suara rintihan. Pak Madi menengok dan melihat telinga kuda itu bergerak-gerak, lalu keempat kakinya bertindak maju menuju ke arah suara suling. Pak Madi mengikutinya dengan hati bergebar. Setelah melalui beberapa deretan mawar hitam yang lebat dan sedang berkembang dengan indahnya, mereka sampai pada sebuah lapangan di tengah-tengah lingkungan deretan mawar, lapangan bundar yang berumput hijau segar. Lapangan itu dilindungi oleh beberapa pohon kemuning di sekitarnya dan daun-daun pohon itu merupakan atap kuning kehijau-hijauan. Beberapa buah batu hitam yang besar dan berbentuk segi empat berada di tengah-tengah lapangan. Di atas batu yang terbesar nampak duduk seorang tengah meniup sulinya. Ia adalah seorang tua yang berwajah sehat. Tak sebuah pun guratan usia tua menghias kulit mukanya sehingga kalau saja tiada rambut, kunis dan jenggot yang putih bagaikan benang-benang perak halus itu, tentu muka itu lebih pantas menjadi muka seorang kanak-kanak. Pakainya hanya kain putih bersih dibelit-belitkan di tubuhnya. Suling yang dipegang dan sedang ditiupnya itu berbentuk aneh, berwarna hitam mengkilat berbengkok-bengkok seperti tubuh hular dan ujungnya menyerupai kepala naga. Ketika sampai kira-kira 20 lagkah jauhnya dari tempat orang tua itu, tiba-tiba si Dawuk berhenti, dituruti oleh Pamadi. Kuda itu mengeluarkan suara ringgikan perlahan dan ketika Pamadi memandangnya, kuda itu ternyata telah menekuk kaki depan dan mendekam seakan-akan berlutut. Pamadi merasa bulu tengkuknya berdiri dan dengan tak terasa ia pun menekuk lututnya dan berlutut dengan hidmat, tak berani memandang orang tua itu. Tiba-tiba suara lengking suling merendah dan makin perlahan sehingga akhirnya lenyap. Setelah suling berhenti terdengarlah lengking suara belalang dan jengkerik yang seakan-akan mengiringi lagu suling itu. Ha, 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 orang tua itu tertawa, suaranya halus ringan, terpujilah Tuhan dan sekalian ciptaannya. Engkau kembali, Dawuk, dan membawa oleh-oleh untukku? Bagus, bagus, ia turun dari batu tempat duduknya dan menghampiri mereka. Tangan kanannya yang putih kemerah-merahan itu mengelus-elus jambul si Dewuk. Berdirilah perintahnya dan Dawuk berdiri perlahan, mencium-cium tangan orang tua itu. Pada saat itu Pamadi mencium bau harum cendana. Dan engkau, anak, telah lama ku harap-harapkan perjumpaan ini. Siapa namamu, nak? Pamadi menyembah hormat. Saya bernama Pamadi. Dengan tak sengaja saya telah datang ke sini mengganggu tempat Bapak yang suci ini. Mohon diampunkan kelancangan saya, orang tua itu tertawa. Bagus, Pamadi. Kedatanganmu memang sudah kehendak Tuhan. Engkau suka menjadi muridku. Pamadi menyembah lagi dengan girang. Tidak ada yang lebih saya sukai daripada menjadi murid Bapak yang mulia. Kembali orang tua itu tertawa gembira. Bagus, bagus. Nah, marilah bantu aku mencangkul kebun sayurku di lareng gunung sebelah utara itu. Pamadi heran melihat tangan gurunya menunjuk ke sebuah bukit di utara yang nampaknya sangat jauh. Namun ia tak berkata apa-apa, hanya mengikuti kakek ajaib itu dengan patuh. Mendaki bukit kecil menurun jurang, mengikuti kedua. Kaki gurunya yang sangat ringan melangkah maju tak menghiraukan tubuhnya yang telah lelah. Sembilan tahun telah lalu dengan cepatnya. Pamadi kini berusia 24 tahun. Tubuhnya tegap dan sehat. Wajahnya selalu bergembira seakan-akan mengeluarkan cahaya ganjil seperti yang nyata nampak dari wajah gurunya. Selama sembilan tahun itu, Pamadi menerima latihan-latihan jasmani dan rohani yang luar biasa. Tercapai olehnya segala ilmu dan rahasia hidup. Segala macam kesaktian dan kedikdayaan telah diturunkan oleh kiai itu kepadanya. Ilmu pencak silat yang tinggi-tinggi dan belum pernah dilihatnya, ilmu gaib yang luar biasa, terwatama ilmu kebatinan yang membuka macu batin dan kesadarannya membuat jiwanya tenang, pikirannya tentram dan pandangannya jernih. Ia kini bahkan pandai pula meniup suling buatannya sendiri dari kayu jendana. Pamadi merasa bahagia. Pada suatu sore gurunya memanggilnya. Ia melihat gurunya tengah duduk di atas batu di dalam gubuk samadinya. Ia segera maju berlutut dan menyembah. Sepasang mati yang dilindungi alis tebal memutih itu terbuka perlahan dan muutnya bersenyum. Pamadi, ingkah engkau telah berapa lama engkau berada di sini? Pamadi memandang gurunya. Kurang lebih sembilan tahun, bapak guru, ya, sembilan tahun. Selama itu engkau telah mempelajari berbagai ilmu dan pengetahuan. Tahukah engkau apa maksudku mengajarkan sekaliannya itu kepadamu, agar saya dapat menjadi pembela keadilan dan kebenaran? Dengan dasar apa engkau menjadi pembela keadilan dan kebenaran berdasarkan kewajiban sebagai manusia? Baik, Pamadi. Engkau masih ingat akan segala pelajaranmu. Yang terpenting dari semua pelajaran itu adalah kesadaran jiwamu. Segala kesaktian dan kekuatan tubuhmu itu hanya dilahir saja dan akan lenyap kelak bersama-sama tubuhmu, tapi kesadaran jiwa takkan lebur bersama jasmani. Dan inilah yang membahagiakan perasaan hatiku, nak. Jika di masa datang engkau menghadapi sesuatu yang tak terpecahkan olahmu atau kepadaku dan sekalian ajaranku, saya akan memperhatkan semua pesanmu yang suci, bapak guru. Nah, sekarang tibalah saatnya untuk aku memberitahukan perpisahan kita, Pamadi, perpisahan ya, nak. Di antara segala kewaspadaan yang kuajarkan kepadamu, hanya kewaspadaan melihat kejadian yang belum terjadi tak kuajarkan. Ini ku sengaja, Pamadi, karena pegetahuan ini berbahaya dan dapat mempengaruhi batin dan jiwa. Soal-soal yang belum terjadi serahkan saja-saja kepada yang berkuasa, Karena segala kehendaknya tentu terjadi, tak peduli engkau telah mengetahui sebelumnya atau tidak. Tapi menyerah buan berarti putus asa, nak. Di dalam penyerahanmu akan semua akibat terakhir engkau harus berdaya, berikhtiar sekuat tenaga melalui saluran perbuatan benar. Muridku, sungguhpun engkau dan aku tak dapat mati musnah namun pakaian kita yang berupa badan jasmani ini tentu kembali kepada asalnya. Aku pun tak terkecuali. Badanku yang sudah tua ini akhirnya tentu mati dan musnah. Dan kini tibalah saatnya aku melepaskan tubuh tua ini, Pamadi. Alangkah sedihnya hati pemuda itu mendengar kata-kata ini, Tapi ilmunya yang tinggi membuat ia dapat menahan derita matanya pun tidak bergerak menyatakan keharuan hatinya. Bagus, nak engkau telah pandai pula menguasai perasaan hatimu, sekarang dengarlah. Setelah aku pergi dari tubuh ini, engkau harus membakar gubuk ini dan biarkan tubuhku terbakar pula di dalamnya. Kemudian turunlah dari bukit ini dan mulailah merantau untuk memenuhi tugas hidupmu, Pamadi menyembah lagi dan berkata, Baik guru, mengingat bahwa set itu mungkin merupakan pertemuan terakhir dengan gurunya, Tak tertahan hatinya untuk tidak mengajukan pertanyaan yang telah bertahun-tahun terpendam di hatinya. Maafkan saya, bapak guru, bolehkah saya bertanyakan sesuatu gurunya tersenyum? Tanyalah, tak baik kalau kelak engkau terganggu oleh keraguan-keraguan, sebenarnya, siapakah nama guru? Saya ingin benar mengetahui, Pamadi, apa artinya sebutan dan nama bagimu apa bedanya kalau aku bernama atau tidak? Ingat, nama hanya sebutan orang, nak. Kita terlahir tak bernama. Tuhan pun tidak bernama, benar, bapak guru, namun saya ingin sekali mengetahui nama seorang yang paling kucinta, kuhormati dan kupuja, stt. Jangan berkata bodoh, maaf, bapak guru yang mulia, dahulu aku pernah mendengar adanya seorang Tionghoa yang mencapai kesucian sehingga disebut dewa, namanya Tantik Syusian dan yang kabarnya bertapa di gunung ini. Bapak guru sendirikah orang itu? Ha, ha, Pamadi. Jangan menghubungkan aku dengan siapa juga. Apakah bedanya Tantik Syusian dan aku? Apakah bedanya engkau dengan aku? Sudahlah, kalau engkau masih penasaran, sebut saja aku Kiai Lau. Terima kasih, guruku yang mulia. Nah, cukuplah kiranya nak, sudah terlampau lama aku menahan diri. Pamadi menanti pesan selanjutnya, tapi tak terdengar apa-apa dari gurunya. Ketika ia memandang, ternyata Kiai Lau sedang bersamadi dengan sikap yang agung. Ia pun tak berani mengganggu dan segera menyontoh gurunya, bersamadi pula. Dengan tak terasa semalam telah terlewat. Tiba-tiba Pamadi telah tersadar dari samadinya. Ia heran, belum pernah ia tersadar dengan demikian tiba-tiba. Seakan-akan masih berkumandang kata-kata gurunya di telinga. Selama tinggal muridku, aku pergi. Si dawuku bawa, ia segera membuka matu memandang gurunya. Ternyata Kiai Lau masih duduk di ambagaikan patung, tapi tidak adanya cahaya yang biasa memancar dari wajah gurunya membuat Pamadi setengah maklum apa yang terjadi. Ia mendekat dan mencium tangan gurunya. Dingin dan kaku. Kiai Lau telah menghembuskan napas terakhir dalam samadinya. Keharuan hati dan perasa Pamadi yang merasa sedih mendorong-dorongnya untuk menangis, tapi kekuatan hatinya dapat menenangkan pikirannya. Ia segera teringat akan pesan gurunya, dan berjalan keluar. Bintang-bintang masih menghias langit dengan indahnya, tapi hitam seng malam telah berganti cahaya ke labu suram dari subuh. Sebentar lagi tentu datang fajar. Ia hendak kadang si dawuk. Untuk membakar gubuk itu ia perlu banyak rumput kering. Ketika tiba di kanang, kembali penasarannya menhadapi ujian. Si dawuk terbaring miring dan telah mati pula, dingin. Kaku seperti hawa subuh. Ia teringat suara gurunya tadi, si dawuk kubawa, Pamadi menghela nafas, ia merasa sunyi dan ditinggalkan seorang diri. Tadinya hanya guru dan kuda itu yang ia miliki, kini dengan serentak kedua-duanya pergi. Ia tak mempunyai apa-apa lagi di dunia ini. Tapi ketika ia memandang ke atas dan nampak ribuan bintang berkelap gelip kepadanya seakan-akan berkata kita masih ada setia selamanya ia pun terhiburlah. Ia lalu menghampiri bangkai kuda itu dan dengan mudahnya ia pegang kedua kaki depan dan belakang, mengangkatnya lalu memanggulnya menuju ke gubuk. Diletakkannya bangkau kuda ke dalam gubuk, lalu ia mengumpulkan rumput kering dan menumpukan di sekeliling gubuk. Setelah semua alat pembakaran sederhana itu siap, sekali lagi ia memasuki gubuk itu. Dia ambilnya suling cendana dan sebuah keris kecil buatan gurunya. Lalu dia berlutut di depan gurunya sambil berdongkak memandang. Gurunya masih duduk bersilah seakan-akan belum mati. Wajahnya tenang dan terbayang senyum kesabaran di balik kumis dan jenggot putih itu. Kedua tangan memegang suling cendana berkepala naga dan terletak di atas pangkuan. Hanya ketetapan hati dan pikirannya yang telah terlatih bertahun-tahun itulah yang membuat pamadi kuat menahan untuk tidak menangis terseduh-seduh mengeluarkan rasa terharu yang mendadak penuh di dadanya. Sekali lagi diciumnya tangan gurunya dengan penuh hidmat, lalu ia pergi keluar setelah membelai-belai jambul dawuk beberapa lama. Dengan menggunakan batu api dicetuskannya titik api dan dibakarnya rumput-rumput kering yang bertumpuk mengelilingi gubuk. Asap bergulung-gulung tinggi dan sebentar saja gubuk itu telah tergulung nyala api yang kuning kemerahan. Tiba-tiba dari tengah-tengah api itu bergulung asap kehijau-hijauan yang bercahaya terang. Membubung ke atas. Pamadi berdiri diam terpesona bagaikan patung dan tiba-tiba ia mendengar suara tiupan sayuh-sayuh keluar dari api yang bernyala-nyala itu. Ia memandang asap hijau terang itu sambil mendengarkan suara suling dengan penuh hormat. Ia kena lagu itu. Ialah lagu perdamaian yang sering dinyanyikan oleh tiupan suling gurunya. Api makin mengecil dan asap hijau makin menyuram. Suara suling pun perlahan-lahan menghilang. Pada waktu itu matahari telah naik dengan tak terasa. Hari pun sianglah. Dengan hati-hati Pamadi membongkar-bongkar tumpukan abu gubuk untuk mencari abu mayat gurunya. Tapi sia-sia, ia tak dapat menemukannya. Bahkan abu sidawuk pun tak tampak. Ia makin kagum akan kegaiban dan kesaktian gurunya. Setelah duduk bersama di menenterakan perasaannya yang agak terguncang menghadapi peristiwa itu, Pamadi lalu berjalan turun gunung dengan hanya membawa suling dan keris kecil yang kedua-duanya diselipkan di lipatan pakaiannya. Ia tidak tahu harus menuju kemana, maka ia hanya menurut saja kemana kedua kakinya melangkah dan membawa dirinya. Setelah melalui beberapa buah bukit dan jurang, tibalah ia di sebuah jalan kecil. Ia lalu mengikuti jalan itu. Tindakan kakinya dipercepat. Tiba-tiba ia mendengar suara orang-orang berbicara di sebalah depan, karena di depannya jalan itu memblok, maka ia mempercepat tindakan kakinya tampak olehnya tiga orang laki-laki berjalan sambil memikul ubi. Mereka berjalan seakan-akan menari-nari untuk mengimbangi ayunan pikuan yang berat itu. Pamadi mengendurkan tindakannya. Ia tidak mau menggunakan ilmunya berlari cepat agar tidak menimbulkan curiga, lalu berteriak, saudara-saudara. Tunggulah sebentar ketiga orang itu menengok, menurunkan pikulan dan memandangnya terheran-heran. Bahkan ketika Pamadi telah berdiri di depan mereka, mereka pun tak mengeluarkan sepatah kata, hanya memandang dengan mulut tenaganya. Selamat sore, saudara-saudara, salam Pamadi, tapi mereka tidak menjawab hanya ternganga jua. Hi, mengapa saudara-saudara memandang saja akhirnya seorang di antara mereka yang termuda berkata, Masya Allah. Saya kira saudara bukan manusia, mengapa engkau mengira demikian pakaianmu ganjil, tak bersepatu. Tentu engkau bukan pelancong. Dari manakah saudara datang bertanya seorang di antara mereka yang tertua. Orang itu tertawa dan berhenti. Kawan-kawannya menengok dan berhenti pula. Lihat, men, katanya, anak muda ini, yang berpakaian seaneh ini, mau menghantikan aku. Memikul dua kawannya tertawa riuh. Ha, ha, jangan-jangan akan patah tulang pundaknya, mengejak yang muda. Jangan khawatir, kawan, aku sanggup untuk memikul semua ubi ini, apa? Tiga pikul ini ya, eh, jangan berolok, kawan. Ubi ini sepikulnya tak kurang dari sekuintal sungguh pun begitu, akan kupikul semua sampai ketawang mangu, asal saja, ya asal saja engkau suka menukar sarung dan kemeja itu dengan pakaian tidurku ini, mereka bertiga saling pandang dan yang tertua berkata, Hi, anak muda. Pakaianmu itu dari sutra halus. Untuk ditukar demikian saja dengan setelan sarung kemeja itu pun akan saya terima, karena pakaianmu tentu lebih mahal harganya. Tapi jangan engkau berolok akan memikul semua ubi ini, biarlah, pak. Jangan khawatir. Baiklah aku bertukar pakaian dulu, sambil berdiri membelakangi mereka, pamadi menukar pakaiannya dengan sarung dan kemeja itu. Setelah memberikan gulungan pakaiannya sendiri kepada pemikul tertua, ia segera mengikatkan ujung sarungnya ke pinggang dan enam keranjang ubi itu diikatnya menjadi dua bagian. Setelah memilih bamuk pikulan yang terkuat, ia memikul semua. Ubi itu tiga keranjang pula di belakang. Tiga orang itu tercengang keheranan, tapi dengan suara biasa pamadi berkata, Marilah, kawan-kawan, hari sudah hampir malam, dengan terheran-heran dan tak dapat berkata-kata. Ketiga orang itu mengikuti pamadi yang agak mempercepat jalannya, namun yang cukup membuat tiga orang itu berlari-larian dan akhirnya mereka berteriak-teriak karena tertinggal jauh. Ketika beberapa jam kemudian ketiga orang pemikul itu memasuki desa Tawang Mangu, mereka melihat enam keranjang ubi mereka telah berderet rapi di pinggir jalan. Tapi pemuda yang menolong mereka telah tak nampak lagi. Heh, tentu ia setan, berkata yang termuda. SST, mencela yang tua, aku tahu ia adalah yang bau rekso, penjaga, gunung di sini. Dan aku beruntung telah mendapat pakaiannya, demikianlah, di kemudian hari pakaian pamadi selalu nampak tergantung di dalam rumah pakario penjual ubi itu, tergantung rapi dan dibungkus dengan sarung, dan pada tiap malam Jumat dibakarlah kemenyan dan disajikan kembang rampai di bawahnya oleh pakario. Hal pertama-tama yang dilakukan oleh pamadi setelah tiba di Tawang Mangu ialah mencari singo jerangkong. Tapi ternyata keadaan di Tawang Mangu telah banyak sekali berubah semenjak kepergiannya bertahun-tahun, karena tak seorang pun yang ditanyainya dapat memberitahu siapa dan di mana orang tua kurus kering itu. Akhirnya pamadi mencari keterangan di antara para tukang kuda yang sudah tua dan dari mereka inilah ia mendengar bahwa orang yang dicarinya itu telah lama meninggal dunia. Keharuan memenuhi batinnya pamadi ketika ia datang berziarah ke makam Pak Wiro Singo yang dulu disebut orang-orang Pak Jerangkong itu. Orang tua tinggi kurus yang ketika hidupnya seakan-akan diliputi rahasia itu kini telah teruruk tanah dan kembali ke asalnya. Hanya unggukan tanah yang ditembuhi rumput alang-alang tak terurus itu saja masih mengigatkan orang hidup bahwa di bawahnya terdapat sisa-sisa orang yang bernama Pak Wiro dan dulu pun pernah hidup. Pamadi mendengar dari para tuang kuda buah unggukan tanah yang merupakan makam Pak Jerangkong itu dianggap sangat angker dan jahat oleh para penduduk Tawang Mangu hingga jalan kecil yang merupakan lorong gunung di dekat jarang sekali terpijak kaki manusia, kecuali kaki para pelancong asing yang tidak mengenal makamnya. Di samping keharuan, ada pula perasaan ibadah dalam kalbuk pamadi mendengar fitnah ini. Alangkah bodoh orang-orang itu dan betapa kasihan nasib Pak Wiro, bahkan sesudah matinya pun orang-orang masih menjauhkan diri darinya karena menganggapnya aneh dan jahat. Maka, malam itu, semalam suntuk pamadi duduk bersilah di depan makan Pak Wiro Singo, dan bersamadi dengan penuh hirma ambil menunjukkan segenap daya cipta dan semangatnya kepada mendiang Pak Jerangkong, memohon agar orang tua tinggi kurus telah wafat itu suka melepasakan napsu pensorannya. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pamadi sudah sibuk membersihkan makam itu dan menancapkan sebatang dahan pohon cempaka sebagai pengganti batu nisan yang telah tiada. Ternyata usaha pamadi ini berhasil baik di kemudian hari, karena beberapa tahun kemudian beraksur-angsur lenyaplah ke angkeran makan itu dan orang-orang bahkan mulai menganggapnya makam keramat dan banyak orang datang menabur kembang memohon berkah. Kemudian pamadi melanjutkan perjalanan menuju ke Solo. Pemuda manakah yang tidak tertarik hatinya akan permainan pencak silat? Sungguh pun jarang yang bersabar hati untuk tekun dan rajin mempelajari, bahkan banyak pula yang tiada minat sama sekali untuk mempelajarinya, namun kiranya tidak ada pemuda yang tidak tertarik dan gembira melihat ilmu ini dimaikan orang. Karena sesungguhnya permainan pencak silat adalah sebuah olahraga yang mengandung banyak unsur-unsur kebaikan. Selain merupakan olahraga yang baik, pencak silat merupakan juga semacam seni tari yang indah pula. Sedap dipandang matu dan menyehatkan tubuh. Selain itu, para peminatnya AAN bertambah kewaspadaannya terhadap sesuatu, membikin ia menjadi tabah, berani dan bijaksana. Namun, sebagaimana keadaan segala macam di maya pala ini, ada kebaikannya tentu ada pula keburukannya, sungguh pun baik ataupun buruk ini pada hakikatnya hanya tergantung kepada si penganggap masing-masing. Demikian pun dengan permainan pencak silat. Banyak orang yang baru dapat bermain silat sedikit saja, lalu menjadi sombong, adigang adigung adiguna, menganggap diri sendiri yang terkuat dan tiada lawan, lalu berlaku sewenang-wenang kepada mereka yang lebih lemah. Hukum satu-satunya yang dikenal orang-orang macam ini hanyalah hukum riba, siapa kuat ya menang. Perkumpulan pencak silat Garuda di Solo ketika mulai dibuka, mendap sambutan ini dibentuk dan dipimpin oleh Raden Hamali, seorang ahli pencak dari Priangan, yakni daerah Parahyangan yang terkenal memiliki banyak putera-putera ahli pencak jagoan. Raden Hamali melatih anak-anak muda dengan biaya rendah dan ia terkenal ramah serta tiada putusnya memberi petuah-petuah kepada para muridnya disertai tindakan-tindakan bengis kepada tiap murid yang melanggar disiplin. Peraturan-peraturan keras diadakan, diantaranya yang paling diutamakan, tidak boleh berkelahi selama menjadi murid atau anggota perkumpulan Garuda. Tapi sayang seribu sayang, dua tahun kemudian semenjak Garuda berdiri dan mendapat nama baik, tiba-tiba datanglah melapetaka yang mengubah nama baik perkumpulan itu menjadi sebuah nama yang ditakuti orang. Bagaimana asal mulanya? Pada suatu malam terang bulan, seperti biasa Raden Hamali melatih para murid di halaman belakang rumahnya yang luas. Tiga orang murid berdiri di tengah-tengah halaman itu sambil bergerak-gerak dengan langkah teratur dan seluruh tubuh penuh terisi tenaga yang dikerahkan dengan penuh perhatian mengikuti gerakan Raden Hamali yang memberi contoh di depan mereka. Beberapa jurus kemudian, ketiga murid itu diganti oleh tiga orang murid lain dan latihan dimulai lagi dari semula. Demikianlah Raden Hamali dengan sabar dan rajin melatih murid-muridnya. Di sudut duduk tiga orang murid yang memukul gendang, kenong dan tambur. Suara gamelan yang mengiringi gerakan-gerakan itu riluh rendah teratur dalam susunan irama gagah. Orang-orang di kapung itu sudah biasa mendengar suara gamelan yang bagi mereka terdengar merdu karena sudah biasa. Kemudian datang giliran murid-murid yang agak tinggi tingkatnya. Mereka ini disuruh pencak berpasangan, saling memperhatikan ketangkasan masing-masing. Kesalahan betapa kecil pun dalam melakukan serangan atau pembalasan, selalu menegur dan memberi petunjuk-petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara kaki berdebok ketika seorang tinggi besar meloncat turun dari tembok bata yang mengelilingi halaman itu. Semua orang menengok, tak terkecuali pemukul gamelan hingga tiba-tiba saja gamelan menjadi diam. Keadaan menjadi sunyi ketika orang itu beranjak maju dengan tindakan kaki gagah dan dada terangkat. Raden Hamali maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang cabang atas, karena caranya orang itu menurunkan. Kakinya ketika meloncat dari tembok tadi tampak tegap dan kuat. Segera ia menjura memberi hormat. Selamat malam, saudara yang terhormat. Katanya, tapi tamu itu hanya mengangguk sombong. Kemudian setelah menengok ke sana kemari seakan-akan seorang panglima memeriksa bariannya, ia menyeri gelebar. Pada saat itu semua murid-murid Raden Hamali yang berjulah sebelas orang telah datang berkerumun di belakang gurunya. Ha, ha. Sudah lama saya mendengar nama Raden Hamali yang tersohor, guru pencak cabang atas yang tinggi ilmunya. Kebetulan sekali malam ini saya dapat bertemu muka, bahkan melihat caranya mengajar pencak. Ha, ha suara itu besar dan keras serta mengandung penuh ejekan. Raden Hamali yang berwatak sabar itu merendah. Ah, berita itu berlebih-lebihan, saudara. Saya hanya mengerti sedikit ilmu pukulan, hem, kalau hanya mengerti sedikit tentu tak berani mengajar. Murid-murid Raden Hamali mulai panas mendengar kata-kata orang yang kurang ajar itu. Tamu tinggi besar itu agaknya melihat juga sikap mereka. Maka ia bertanya, siapakah di antara kalian yang paling tinggi tingkanya Parlan, murid terkecil yang sangat bangga akan kepandayan selamat? Segera menunjuk selamat sambil berkata, ma selamat inilah yang paling pandai Raden Hamali mengerling tajam hingga Parlan segera tutup mulutnya. Tamu itu memandang selamat. Seorang pemuda bertubuh tegap yang berdiri di sebelah kiri gurunya, pantas, pantas. Nah, anak murid, maukah kau coba-coba bersilap melawan aku? Selamat sangat panas hatinya, tapi ia takut kepada gurunya, maka tanpa menjawab ia melirik ke arah gurunya. Aku hanya akan main-main saja, gurumu pasti tidak keberatan, kata tamu itu lebih lanjut. Terpaksa Raden Hamali menganggukan kepalanya ke arah selamat yang segera melangkah maju ke tengah halaman dengan tenang. Tamu itu sungguh pun tubuhnya besar tapi mukanya kecil dan matanya bersinar tajak. Ia berbaju lengan panjang tak berleher, dan sarung pelekatnya diikatkan di pinggang. Celananya hitam panjang sampai di bawah lutut. Melihat sikap selamat, ia tersenyum menyerigai pemuda itu. Nah, silakan menyerang, anak muda katanya dengan senyum sindir dan sikap acuh-ta'acuh. Selamat segera pasang kuda-kuda dan mulai melatkahkan kaki ke arah kanan sejauh dua tindak. Tamu itu bukan ia ikut langkahnya, bahkan bertindak maju selangkah tanpa memasang kuda-kuda pertahanan. Selamat merasa dipandang rendah sekali, maka tak ragu-ragu pula ia bergerak cepat sekali melayangkan kepalan tangan kanan ke arah igalawan. Pukulan ini sebelum sampai kesasaran segera ditarik mundur, diganti dengan pukulan kiri yang sebenarnya merupakan serangan sesungguhnya. Pukulannya sangat keras dan cepat, dibarengi teriakan, heit tangan kanan yang ditarik kini menjaga di bawah siku kiri. Raden Hamali puas melihat gerakan selamat yang sempurna ini. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia lihat tamu itu sama sekali tidak menangkis atau berkelit hingga pukulan selamat tepat mengenai dadanya. Terdengar suara buk dan terdengar teriakan selamat mengaduh disusul dengan jeritan semua murid Raun Hamali, karena pada saat itu tangan kanan tamu melayang dan sebuah tamparan kerasa tepat mengenai pipi kiri selamat hingga berbunyi nyaring. Selamat terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekat pipinya, dan ketika Raden Hamali memburu untuk menolongnya, ternyata pipi itu telah menjadi biru dan dari mulut anak muda itu mengalir darah. Bukan main marahnya Raden Hamali ia maju mendekati tamunya dan menudinghi, saudara maka berani bertindak sewenang-wenang di sini apakah salah kami maka kau datang mengacau ha, ha, Hamali. Muridmu kalah-holahku karena ia masih dangkal pengetahuannya. Dan ia bodoh karena kau kurang pandai memimpinnya. Setelah muridmu terpukul karena kebodohanmu, mengapa sekarang marah padaku? Seharusnya kau sesalkan diri sendiri yang tidak becus mengajar murid ha, sombong betul kau, kawan. Kau anggap bahwakah seorang yang pandai? Sama sekali tidak hebat kalau sudah dapat mengalahkan seorang pemuda yang belum tahu apa-apa, tamu itu memandang tajam dan sinar matanya memancarkan kekejaman. Hamali. Jangan bertingkah. Majulah kalau kau berani, kita tidak pernah bermusuhan, tapi kau sengaja memancing-mancing dan menantang berkelahi. Sebenarnya siapakah kau dan ada keperluan apa kau datang ke sini aku tak pernah sembunyikan nama. Orang panggil aku brojo dan tempatku di kudus. Sengaja aku datang ke sini karena mendengar namamu, dengan maksud hendak berguru. Tapi siapa sangakah bahwa namamu itu kosong belaka, kalau kau anggap bahwa aku tidak pantas menjadi gurumu, sudahlah jangan berguru. Aku pun belum tentu suka mempunyai murid seperti aku Hektometer, Hektometer, Hamali. Sekarang aku sudah pindah ke Solo dan Arna aku ingin menjadi orang sini, maka mau tak mau aku harus mencoba kepandayanmu. Kalau kau tidak dapat mengalahkan aku, jangan harap menjadi guru pencak silat di kota ini, mengerti merah juga telinga Raden Hamali yang sabar itu, maka tanpa banyak cakap lagi ia menuju ke tengah halaman. Marilah, kalau kau hendak main-main, katanya. Brojo meloncat ke halaman dan memasang kuda-kuda, Raden Hamali tahu bahwa lawannya itu adalah seorang ahli pencak cimande. Ia bernapas lega, karena ia sendiri adalah ahli pencak cimande dan pernah mempelajari pencak cabang ini secara mendalam. Brojo tiba-tiba menyerang sambil menggereng keras. Kepalan tangan kanannya yang sebesar kelapa muda itu meninjuk ke arah Lehera dan Hamali. Tapi guru silat yang telah berusia 50 tahun dan bertubuh kurus padat itu hanya miringkan sedikit tubuhnya sambil menyampok lengan lawan dengan kepertan tangan, berbareng sebelah tangan lain menyodok perut lawan bagian lambung kiri. Brojo ternyata selain bertenaga kuat juga cukup gesit, karena ia segera dapat menarik kembali kepalan tangan yang memukul Angina dan gunakan tangan kiri menangkis sodokan Raden Hamali, kemudian mundur selangkah lalu mengayun kaki menandang. Hamali cukup waspada lalu berkelit bahkan geserkan kaki mendekat dan gunakan tenaga tangan yang dimiringkan menghamtam Leher Brojo. Juga pukulan ini dapat ditangkis oleh Brojo. Demikianlah mereka saling serang, saling keluarkan pancingan-pancingan, umpan-umpan, dan gunakan seluruh kesigapan dan kehebatan mereka untuk menjatuhkan lawannya. Brojo menang tenaga tapi ia kalah gesit. Beberapa kali pukulan Raden Hamali tepat mengenai badannya, tapi ia hanai mundur terhuyung-huyung beberapa tidak lalu maju pula menyerang dengan lebih dekat. Ternyata tubuh Brojo kuat sekali, maka Raden Hamali segera merobah siasat. Kini ia melancarkan pukulan-pukulan berbahaya dan memilih tempat. Tempat lemah seperti lambung tenggorokan, ulu hati DNA metelawan. Ia gunakan pencak cikalong yang terkenal cepat dan tak terduga gerak-geriknya. Setelah berkelahi berpuluh-puluh jurus dengan hebat, akhirnya Brojo terdesak juga. Pada suatu saat, dalam keadaan terdesak sekali, kepalan kiri Raden Hamali menyambar ke arah lambungnya. Karena tiada ketika untuk berkelit, ia gunakan tangan kanan menangkis, tapi tak terduga sekali bahwa pukulan itu hanya umpan belaka, karena segera pukulan itu diganti dengan tangan kanan yang melayang ke arah ulu hatinya. Brojo melihat datangnya bahaya. Ulu hatinya pasti akan tertumbuk yang berarti bahaya besar baginya. Maka ia ambil keputusan untuk berlaku nekat, ia angkat kaki kanannya menendang ke arah bawah perut lawan. Raden Hamali tak mau mengadu jiwa karena jika ia teruskan pukulannya, belum tentu ia dapat melepasakan diri dari tendangan maut itu. Ia egera menarik kembali pukulannya, menggeser kaki ke kiri menghindari tendangan dan ketika kaki Brojo menyambar lewat, secepat kilat ia tangkap pergelangan kaki lawan dan menyetaknya ke atas sepenuh tenaga. Tak tertahan lagi tubuh Brojo yang tinggi besar itu bagaikan terapung ke atas terbawa anginapuyuh dan terjengkang ke belakang, jatuh dengan suara berdebok bagaikan buah nangka besar busuk terjatuh dari tangkainya. Tubuhnya yang berat membuat jatuhnya itu semakin hebat. Untuk beberapa detik ia tak dapat bangun, hanya mendengar sorakan murid-murid Raden Hamali dengan wajah merah karena malu. Akhirnya dapat juga ia merayap bangun lalu bertindak pergi terhuyung-huyung setelah mengeluarkan ancaman, Hamali, awas akan datang pembalasanku pada keesokan harinya, tiba-tiap saja Raden Hamali menutup tempat belajarnya. Ia tidak mau mengajar penak lagi, bahkan terus pindah ke Kartasura dan membeli sawah, menjadi petani. Hal ini ia lakukan bukan karena ia takut. Kepada pebalasan Brojo, tapi karena ia khawatir kalau-kalau keluarganya terbawa-bawa. Raden Hamali hidup dengan seorang istri dan patimah, gadis tunggalnya yang telah berusia 18 tahun. Semenjak perkumpulan Garuda ditutup, disalah lalu timbul nama Garuda pula, tapi dalam bentuk lain. Garuda yang terakhir ini adalah nama sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh Brojo. Ia sengaja menggunakan nama ini untuk merusak nama perkumpulan Raden Hamali. Di sana tidak aneh bahwa sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh orang seperti Brojo itu mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari buaya-buaya pula. Nama mereka sangat disegani dan ditakuti orang, bahkan pihak yang berkewajiban mulai ikut-ikut campur tangan, karena terjadinya kerusuhan DNA kejahatan yang dilakukan oleh anggota-anggota perkumpulan itu. Hingga akhirnya perkumpulan Garuda itu menjadi perkumpulan gelap yang bergerak secara rahasia. Beberapa bulan telah berlalu semenjak Raden Hamali sekeluarga pindah ke Kartasura. Pada suatu malam, dengan naik andong, yakni dokar roda epat yang ditarik dua ekor kuda, bersama-sama dengan patimah gadisnya, Raden Hamali menuju pulang ke rumahnya di Kartasura. Mereka berdua kembali dari mengunjungi pesta perkawinan seorang kenalan di Purwosari. Isternya tidak ikut karena merasa kurang enak badan. Ketika kendaraan itu lewat di jalan raya yang agak gelap dan sepi, tiba-tiba di tenah jalan nampak berdiri tiga bayangan orang yak mengangkat tangan menyuruh kendaraan itu berhenti. Si kusir menghentikan andongnya. Raden Hamali menjuluran leher keluar untuk melihat siapakah yang menyetop kendaraan mereka itu. Hatinya agak berdebar ketika cahaya dikenalnya. Wajah kejam menyerigai dan yang mementak kusir supaya turun. Raden Hamali menghibur puternya yang menggigil ketakutan mendengar suara kasar yang mengandung maksud tidak baik itu, lalu ia turn dengan tenang. Haha, Hamali, telah sejak tadiku nanti kamu di sini, Saudara Brojo. Apakah maksudmu dengan menanti aku di sini? Kalau ada perlu, datanglah ke rumah. Aku akan menerimamu dengan senang hati. Hem, pengecut. Kau sudah maklum apa maksudku mencarimu. Jadi kalau di sini kau tidak berani, ya? Ketahuilah, aku datang menjumpaimu untuk menagih hutangmu. Aku tidak merasa berhutang padamu. Tidak? Sudah lupa? Tidak ingatkah ketika kau membuat aku malu dulu itu? Kau berhutang beberapa pukulan. Sekarang aku hendak membalas. Ayuh, bersedialah. Dialah jadi maksudmu mengajak aku berkelahi? Di sini habis, apalagi? Tapi tidak seperti dulu, kawan. Kita harus mengambil langkah terakhir, bukan dengan kepalan. Tapi dengan ini Brojo menutup kata-katanya dengan mencabut sebilah keris yang di malam gelap itu nampak hitam menyeramkan. Raden Hamali hendak menjawab, tapi Brojo tak memberi kesempatan padanya, karena orang tinggi besar itu segera mengayun kerisnya ke arah perut Raden Hamali sambil mengeram. Mampus kau Raden Hamali gesit dan mengelak sambil meloncat ke kiri. Ia pun mulai marah, maka terdengar bunyi sing dan kerisnya pun telah dicabutnya pula dari sarungnya. Kalau darah yang kau kehendaki, majulah, Brojo katanya dengan gagah karena sudah timbul sifat satrianya. Bagus teriak Brojo yang segera menyerang kembali. Serangan ke arah dada ini ditangis hingga dua matukeris beradu menerbitkan suara nyaring dan memancaran bunga api. Ternyatalah bahwa kedua senjata itu sejata ampuh. Setelah mundur dan berputar-putar mencari sasaran baik, tiba-tiba Raden Hamali menusuk dada lawan dengan cepat. Brojo tidak menangkis atau mengelak, bahkan ia membiarkan adaannya dan ketika ujung keris Raden Hamali membentur dada, tiba-tiba senjata itu melesat ke samping. Terkejut sekali Raden Hamali. Ia maklum bahwa lawannya telah menggunakan ilmu kekebalan silandak, dan teringat pula ia bahwa kabarnya Brojo mempunyai guru bernama Kiai Bajul Putih yang terkenal sakti. Tentu buaya ini mendapat tujangan ilmu ini dari gurunya itu, pikirnya. Mau tak mau ia menjadi gentar juga, tapi sebagai seorang pendekar tua berpengalaman, Raden Hamali segera dapat menenangkan hatinya. Masih ada jalan baginya untuk melawan musuh kebal ini. Brojo tertawa gelak-gelak. Ah, keras kulitku, bukan? Aku bukanlah Brojo yang dulu itu, Hamali. Bersiaplah untuk mampus malam ini teriaknya yang dibarengi dengan tikaman kilat. Raden Hamali harus mengerahkan seluruh tenaga dan kegesitannya untuk melayani lawan yang kuat ini. Ia keluarkan seuat kemahirannya memainkan senjata itu dan mengerahkan semua serangannya ke bagian lemah dan berbahaya. Sibuk juga Brojo ketika lawannya selalu menyerang bagian mata, tenggorokan, dan bawah perut, tempat-tempat yang bagi ilmu duknya tidak berlaku dan menjadi pantangan. Tiba-tiba seorang kawap Brojo yang semenjak tadi menonton saja kini ikut menyerbu dengan sebuah pedang di tangan. Tentu saja kawan ini bukannya penjahat semabarangan, tapi juga seorang ahli pencak, hingga kemudian Raden Hamali terdesak. Pada saat itu, Raden Hamali mendengar pekik patimah dari dalam Andong. Cepat ia melompat ke arah kendaraan, tapi dua musuhnya mengalang-halangi dan alatkah cemasnya ketika ia melihat bahwa penjahat yang seorang lagi turun dari Andong sambil memondong gadisnya yang tampak lemah tak berdaya. Kecemasan dan kemarahannya membuat ia berlaku nekat dan permainan pencaknya menjadi kacau karenanya. Tiga tusukan keris telah hamper di kulitnya membuat bajunya yang putih menjadi compang-camping dan berwarna merah. Pada suatu saat, tanpa merasakan sakit karena luka-luka itu, Raden Hamali mengirim tusukan hebat ke arah tenggorokan Brojo dan ketika Brojo mengelakannya sambil meloncat mundur, Raden Hamali merendahkan tubuh untuk menghindari sebetan pedang lawan kedua, lalu dari bawah kaki menendang lambung lawan. Terdengar suara ngek keluar dari rongga dada lawan itu yang segera terpelanting jatuh untuk bangun lagi. Tapi saat itu digunakan oleh Brojo untuk maju menubruk dan kerisnya menyabar dada Raden Hamali. Guru pencak tua ini masih berusaha menghindarkan dadanya dari tikaman, namun datangnya ujung keris terlampau cepat, dan pula ia sudah mulai lemah karena luka-lukanya, maka biarpun ia sudah mengelak, ujung keris Brojo masih dapat menancap di bahu Raden Hamali. Berbareng dengan itu kaki Brojo menenang dada, hingga Raden Hamali terlempar dan pingsan. Brojo agaknya sudah mati gelap dan kemasukan iblis. Ia meloncat menghampiri tubuh Raden Hamali yang sudah rebah terlentang tak berdaya itu, lalu dengan suara tertawa menyeramkan, ia mengangkat kerisnya, dan diayunkan ke arah dada Raden Hamali. Tapi pada saat yang sangat berbahaya bagi jiwa huru silat tua itu, tiba-tiba tampak berkelebat sesosok bayangan putih dan dengan gerakan cepat bagakan kilat menyambar, bayangan itu menggerakkan sebuah benda lemas ke arah keris Brojo yang terayun menuju dadar Raden Hamali. Brojo hanya merasakan ada sesuatu menahan tangan dan kerisnya dan matanya menjadi gelap karena gerakan itu demikian cepat hingga mengaburkan matanya. Ketika ia lihat, ternyata di depannya telah berdiri seorang pemuda berpakaian serba putih dan benda yang dipakai menahan kerisnya itu tak lain hanyalah sehelai sarung. Ketika teringat akan kerisnya, barulah Brojo tahu bahwa kerisnya itu telah terampas oleh pemuda ini dan kini entah berada di mana. Selagi ia keheranan, pemuda itu yang tak lain ialah pemuda pendekar kita, membuka Brojo lalu memberikan keris itu kepadanya sambil tersenyum. Inilah yang kau cari tanyanya perlahan. Brojo sangat marah dipemainkan begini. Bangsat kecil kau berani mempermainkan aku segera ia merampas kerisnya dan menyerang dengan buas. Brojo maklum bahwa ia menghadapi seorang ahli, maka segera ia memanggil-manggil kawan ayah yang tadi tertendang oleh Raden Hamali dan yang kini telah apat bangun kembali. Kawan itu memungut pedangnya dan mereka berdua segera maju menyerang Pamadi yang bertangan kosong. Tapi bersamaan dengan saat kedua lawan itu mengangkat tangan untuk mengayun senjata, Pamadi maju dan menggunakan kedua tangannya merampas senjata mereka. Gerakannya sangat cepat dan tenaganya luar biasa hingga dalam merampas senjata itu ia bertindak seakan-akan seorang dewasa merampas barang mainan dari tangan dua orang anak kecil. Kemudian dengan sekali kepal, terdengar suara kres, krek dan kedua senjata itu patah berkeping-keping. Brojo dan kawannya melihat dengan mata membelakak lebar-lebar seakan-akan mereka melihat setan di tengah hari. Kemudian bagaikan mendengar komando. Mereka mengambil langkah seribu gingga jatuh bangun di tempat gelap. Pamadi segera menghampiri Raden Hamali yang masih rebah. Tapi Raden Hamali segera menunjuk ke arah utara dan berkata lemah, lekas, lekas, tolong anakku, ia diculik bajingan tadi, kesana. Pamadi cepat berdiri dan sekali melompat bayangannya berkelebat ke arah yang ditunjuk oleh orang tua itu. Tak lama kemudian ia mendengar suara wanita menjerit-jerit. Ia percepat gerakannya dan di depan tampaklah olehnya seorang laki-laki memondong seorang gadis muda sambil berlari. Tapi karena gadis itu meronta-ronta dan memukul-mukul kedua tangannya, maka gerakan bangsat itu menjadi tertahan dan larinya tak dapat cepat. Tiba-tiba bangsat itu merasa tulang pundaknya sakit sekali bagaikan hampir terlepas. Ternyata di gadis telah menggunakan giginya yang kuat untuk mengigit. Terpaksa laki-laki itu melepasakan pelukannya dan tubuh gadis itu terbanting ke atas tanah. Sambil menyumpah-nyumpah, bangsat itu mengangkat kepalan tangan untuk menampar, tapi sebelum kepalan tangannya terayun, tiba-tiba sebuah tangan lain yang sangat kuat menahannya dari belakang. Ia cepat berpaling. Ketika melihat bahwa yang menahan tangannya itu hanya seorang pemuda kurus dan tampak lemah, ia segera membalikan tubuh dan mengayun kepalan memukul dada pamadi. Tapi pamadi hanya berdiri sambil tersenyum. Ketika kepalan yang besar itu menumbuk dada, terdengar si pemukul berteriak kesakitan. Ia memandang pemuda baju putih itu dengan metu, terbelalak aheran, tapi rasa sakit di tangannya makin menghebat hingga sambil merintih-rintih ia pegangi tangan. Kanannya dengan tangan kiri, lalu lari pontang-panting bagaikan dikejar setan. Patimah membuka sepasang matanya yang lebar dan indah itu, memandang pamadi dengan wajah takut. Ia sangka bahwa pemuda itu juga kawan penjahat itu. Pamadi tersenyum ramah DNA berkata, Jangan takut, Nona. Saya diperintah oleh ayahmu untuk datang menolong. Patimah teringat ayahnya. Ayah, ayah, bagaimana dia ayahmu mendapat luka? Marilah kita ke sana, karena malam gelap dan jalan itu tidak rata, penuh pohon-pohon berduri hingga mereka hanya dapat berjalan dengan perlahan sekali, maka timbul kekhawatiran pamadi kalau-kalau terlapau lama mereka sampai di tempat orang tua yang terluka itu. Karena ini, ia mengajukan usul kepada Patimah dengan suara lemah dan ragu-ragu. Nona, maafkan saya jika usulku ini kau anggap luka dan kita harus segera sampai di sana, maka, jika Nona tidak keberatan, marilah saya gendong supaya saya dapat berlari. Gadis itu menahan tindakan kakinya dan hatinya bergelebar. Digendong? Oleh seorang pemuda yang tidak dikenalnya? Ah, ia malu. Tapi, bukankah tadi ia pun digendong dengan paksa oleh baksat itu? Dan ayahnya, mungkin luka berat. Kemudian sambil mengigit bibir ia menatap wajah pamadi dan menganggukkan kepala tanpa menjawab. Isarat ini sudah cukup bagi pamadi yang lalu memondong Patimah. Lengan kiri memeluk punggung. Kemudian ia gunakan imunya dan berlari cepat sekali. Karena malu, Patimah hanya memejamkan kedua mata hingga ia tidak tahu bahwa pemuda yang mengendongnya itu berlari dengan luar biasa cepatnya. Patimah tiba-tiba merasa tubuhnya diturunkan dan ia membuka mata. Ketika melihat ayahnya rebah berlumur darah, ia segera menubruknya sambil menangis. Pamadi menghiburnya dan segera mengangkat tubuh Raden Hamali ke dalam andong. Karena kusir andong telah pergi entah kemana, terpaksa pamadi menggantikannya dan menjalankan andong itu kejurusan yang ditunjuk oleh Patimah. Ia tidak merasa khawatir dengan luka yang diserita oleh Raden Hamali karena tadi sebelum berangkat, ia telah mengambil tanah liat untuk menutup luka-luka itu. Setibanya di rumah Raden Hamali, mereka disambut oleh istri Raden Hamali dengan cemas dan bingung. Tapi dengan kata-kata sopan pamadi menghiburnya sambil mengangkat tubuh Raden Hamali ke dalam rumah. Kemudian, pemuda itu memberi nasihat-nasihat kepada Patimah bagaimana Kero mengobati luka ayahnya, dan setelah melihat keadaan Raden Hamali sekali lagi, ia berpamit. Nanti dulu, Den. Duduklah dulu dan minum dulu cegah ibu Hamali. Terima kasih, Bu. Sudah jauh malam, lain kali saja mungkin kita dapat berjumpa lagi, Patimah berdiri di ambang pintu kamar ayahnya sambil melayangkan padangan sayu. Kedua matanya berlinang air matu karena ia merasa terharu dan berterima kasih sekali. Kalau tidak ada pemuda itu, bagaimana jadinya dengan dirinya? Sudah, dik. Saya permisi pulang, pamadi mengangguk hormat. Patimah melangkah maju. Tapi, Mas, kau belum memperkenalkan diri, kami ingin tahu siapa penolong kami dan di mana tempat tinggalnya pamadi menjadi gugup dan segera menjeleng-gelengkan kepala. Tak perlu, dik, hal itu tidak berarti, bukan pertolongan, sudahlah, izinkan saya pergi. Sekali lagi ia mengangguk dan segera melangkah keluar. Patimah memburu keluar, tapi di luar sudah tak tampak bayangan pemuda itu. Tiba-tiba saja ia merasa kecewa tapi ibunya memandangnya dengan heran karena orang tua itu juga ikut memburu ke pintu. Nak, tidak anehkah ini apa yang aneh? Bu pemuda itu baru saja keluar, tapi tak nampak bayangannya. Patimah menengok keluar kembali dan ia pun merasa aneh. Jangan-jangan ia bukan manusia, nak, bukan manusia. Ah, tak mungkin, bu. Ia betul-betul manusia ketika mengendong aku tadi, kau. Digendong olehnya tersipu-sipu Patimah segera menceritakan semua pengalamannya tadi hingga ibu Hamali menjadi kagum. Oh, tentu ia seorang pengeran muda, katanya menarik napas panjang. Oh, tentu ia. Terima kasih. Terima kasih.